Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo posku jumpa lagi bersama channel kesayangan kita Hasan Media Daca Payam mungkin dalam video ini kita nanti akan melihat hasil kemarin ya dicoba okulasi apakah berhasil kita akan lihat hasilnya Oke simak terus videonya bosku cek it out ini kemarin jatuh ya jadi ampiar kita lihat akarnya ini jatuh kemarin ya ini akarnya kelihatan gede bos bonggolnya ini baru program cabang ini dia seperti apa hasilnya oke bisa kita lihat bosku ternyata yang ini yang lain kering ya nah yang ini kering busuk nggak tahu kenapa tapi yang ini sudah tumbuh tunas jadi ini waktu itu saya tiga ya saya tampilnya tiga ternyata yang dua busuk yang satu hidup mungkin ada kesalahan teknis jadinya seperti ini tapi yang jelas ini yang satu sudah tumbuh tunas ini beringin dan kemeng kalau yang satunya ini beringin sama beringin ya ini sudah tumbuh tunas sudah bisa kita lihat oke akan kita tutup lagi mungkin belum saatnya buka ya karena ini saya hanya penasaran saja kita tutup saja saya menutupnya cuma simpel ya bos ini pakai kawat biasa buat bonsai oke nah gini aja nutupnya ya udah cukup gini aja udah nutupnya saya juga cuma gitu ya yang ini juga kita tutup supaya cepat pertumbuhan tunasnya oke oke sekarang kita cek yang lain yang kemarin saya tempel enu itu apa rosella sama waru dan randu ya seperti apa hasilnya kita lihat di bos bos sebentar kita tutup ini dulu saja oke kita lihat yang satu bos oke bosku ini dia hasilnya ternyata baru dua hari ini sekitar tiga hari ini ternyata hari pertama layu dan hari kedua dia mulai tegak lagi subur ini dia hari kedua dan ini hari ketiga ternyata subur tanpa disungkop ya kita langsung tempel seperti biasa hmm tapi masalahnya yang lain ini masih layu yang ini yang ini mati ya jelas ini mati kita cabut aja paling juga gak hidup oh ternyata kencang ya bos nah ini juga mati tapi gak tahu nanti yang ini masih masih belum mati sih tapi masih layu yang ini saya tempel dengan pohon waru waru lokal ya jadi kesimpulannya ini bisa rosella itu bisa ditempel dengan waru lokal jadi uji coba kali ini berhasil bos sekarang kita cek yang satu yang ini yang ini yang ini pohon randu bos ternyata pohon randunya juga ini tadinya layu sekarang tumbuh subur tegak berdiri yang ini juga tumbuh tegak berdiri yang ini juga tumbuh subur tegak berdiri dari ketiga-tiganya saya tempel ini ternyata semuanya mulai sudah tegak berdiri terlihat subur bos ini hasil tempel dari batang randu bisa kita lihat batang randu ya cocok berarti rosella dicangkok dengan batang randu itu kemungkinan besar berhasil ya bos karena ini baru tiga hari ya jadi nanti perkembangannya akan saya upload lagi seperti apa yang jelas ini berhasil yang jelas berhasil ya ini juga tumbuh subur mantap bahkan saya punya rencana kedepannya bos rosella nanti akan saya tempel dengan selobrah ya bonsai selobrah ya ini adalah bahan bonsai selobrah jadi kedepannya saya juga akan merencanakan saya akan sambung dengan batang selobrah ini karena kemungkinan cocok ya oke bos jadi kesimpulannya tempel rosella dengan batang randu dengan batang waru itu cocok ya jadi mereka memang bisa di satukan ya bisa dijodohkan ya seperti ini kemudian dari versi akar akar beringinnya ini bisa akar beringin bisa disambung dengan kimeng juga bisa dengan beringin itu sendiri ya juga bisa dengan beringin dolar atau beringin iprik atau apapun ya bisa ya terbukti bisa terbukti bisa jadi begitu penjelasan dari saya semoga bermanfaat ya bos disini kita akan uji coba uji coba terus sampai ke depan ya jadi jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe supaya kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui dan kita bisa belajar bersama barang-barang disini ya oke bosku terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat salam sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati